Di video ini saya ingin sharing tentang cara memindahkan segmen peserta penerima upah atau pegawai ke segmen peserta bukan penerima upah atau bukan pegawai, atau yang biasa kita sebut peserta mandiri. Baik, seperti biasa saya akan jelaskan dulu studi kasusnya ya. Jadi ceritanya BPJs milik saya ini non-aktif karena saya sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, sehingga keterangan di mobil JKN-nya itu tidak aktif dan berwarna merah. Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabarnya teman-teman semua? Selamat bergabung kembali di Vlogkan Harry. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Di video ini saya ingin sharing tentang cara memindahkan segmen peserta penerima upah atau pegawai ke segmen peserta bukan penerima upah atau bukan pegawai, atau yang biasa kita sebut peserta mandiri. Simak terus ya. Beg seperti biasa saya akan jelaskan dulu studi kasusnya ya. Jadi ceritanya BPJs milik saya ini non-aktif karena saya sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan, sehingga keterangan di mobil JKN-nya itu tidak aktif dan berwarna merah merona seperti ini ya. Nah jika kita ingin mengaktifkannya lagi, caranya ada macam-macam ya. Kita bisa menjadi pegawai lagi supaya ditanggung oleh perusahaan atau insasi pemerintah, atau kita bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Atau kita bisa menjadi peserta bantuan sosial juga. Cuma kalau yang gratis dari pemerintah itu syaratnya harus terdaftar sebagai peserta DTKS dulu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa. Nah di video ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkannya lagi sebagai peserta mandiri ya. Caranya yang pertama adalah di menu utama mobile JKN ini kalian pilih menu lainnya, kemudian pilih menu perubahan data peserta. Kalau misal di sini email kalian tidak ada, silakan kalian isi dulu emailnya ya. Kalau sudah diisi, langsung masuk ke email kita. Di situ akan dikirimkan kode verifikasi, langsung copy aja. Balik ke aplikasinya lagi dan langsung dipaste aja. Terus simpan emailnya. Langsungkan pin nama angkanya. Dan sekarang kita baru bisa lakukan perubahan data pesertanya. Setelah itu kalian pilih kolom segmen peserta ini. Nah, yang tadinya segmen peserta saya pegawai swasta, saya akan ubah ke peserta mandiri. Oh iya disclaimer ya guys, sebelum kalian mendaftar sebagai peserta mandiri, saya harap teman-teman pahami dulu apa konsekuensinya sebagai peserta mandiri. Salah satunya adalah teman-teman harus siap membayar Iran BPJS sejumlah orang-orang yang ada di kartu keluarga kalian ya. Oke selanjutnya, di bagian syarab dan ketentuan silakan dibaca sampai bawah. Dan kalau sudah, klik size 7 dan lanjutkan. Nah, ini merupakan pendaftaran auto debit. Cuman saya nggak tahu kenapa, saya tiba-tiba sudah terdaftar auto debit Finpay Money. Yaudah kita lanjut aja nggak apa-apa. Nah, yang ini kalian silakan pilih kelas rawat. Saya akan pilih kelas 3 aja. Besarnya Iran itu 35 ribu, dan karena dalam satu kata saya ada 3 orang, jadi totalnya 105 ribu. Dan jantung saya setuju, dan klik simpan. Setelah itu, kita masukkan pin. Karena setiap kita melakukan perubahan data peserta, pasti kita akan diberikan untuk masukkan pin ya. Oke, perubahan segmen peserta saya sudah berhasil. Dan selanjutnya, kita tinggal bayar ya. Nah, untuk cara bayarnya, teman-teman bisa melakukan pendaftaran auto debit atau manual debit. Tapi saran saya sih, kalau memang seterusnya kalian ingin menjadi peserta mandiri, ya lebih baik auto debit aja. Biar nggak lupa atau telat bayar. Nah, ada pun cara daftar auto debitnya, silakan kalian klik menu pendaftaran auto debit ini. Namun di sini saya akan tunjukkan cara bayar manual debit. Biar cara bayar manual debit, kalian pilih menu virtual akun ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan nomor virtual akun. Mulai dari Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Dan perlu diingat, batas waktu pembayaran tagian iuran itu setiap, sebelum tanggal 10 setiap bulan berjalan ya. Nah, di sini saya akan coba bayar lewat virtual akun BNI. Langsung kita masuk ke BNI aja. Pilih pembayaran. Ini BPJS Kesehatan. Pilih input baru. Kemudian masukkan nomor virtual akun yang tadi. Nah, di kolom jumlah bulan saya pilih 1 bulan dulu ya. Nah, selanjutnya tinggal masukkan password transaksinya. Nah, setelah selesai transfer, kalian bisa cek lagi di mobile jikainnya. Cek menu info iuran. Dan di sini keterangannya sudah lunas ya. Nah, cuman karena saya melakukan pembayarannya ini di malam hari, di jam tanggal 12 malam. Jadi, kemungkinan aktifnya itu di keesokan harinya. Oke, ini sudah di hari selanjutnya. Jam 7 pagi kita cek apakah sudah aktif. Teman-teman bisa cek di info peserta. Nah, sudah aktif ya. Dan akhirnya keluarga saya sudah terjamin layanan kesehatan. Baiklah, mungkin itu saja tutorial kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara mengklik like, komen, dan subscribe. Serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.